Intro Tengok diri ya, berbagi cerita baik Hai teman-teman, perkenalkan aku Devon Aku BB dari Gedisewu Aku kelas 4 dari SDYPKB Immanuel Surabaya Aku akan menceritakan Tengeng Tentang Belalai Tiwi Yuk, simak ceritanya Pada suatu hari di hutan Ada banyak sekali hewan Salah satunya, hewan yang berbadah besar Memiliki kupingan lebar dan belalai yang panjang Yaitu gajah yang diberi nama Tiwi Pada suatu hari, Tiwi sedang mandi Dengan teman-temannya di sungai Tiwi ingin memamerkan hal yang dia bisa lakukan Namun teman-temannya tidak suka dengan perlakuan Tiwi Tiwi pun ditinggal oleh teman-temannya Tiwi pun menjadi kesepian Kenapa teman-temanku pergi Lalu ada seekor monyet yang sedang bermain Tiwi pun ingin mengajak main monyet tersebut Tiwi pun menanyakan Monyet, apakah aku boleh ikut bermain? Monyet menjawab Boleh, kamu ikut saja Tiwi pun bermain dengan monyet tersebut Tiwi pun mengajak monyet bermain kejar-kejaran Namun, monyet memanjat pohon Lalu, Tiwi pun mengejar monyet dengan memanjat pohon juga Tapi Tiwi pun terjatuh Aduh, sakit sekali Monyet pun meninggalkan Tiwi Tiwi pun menjadi kesepian Tidak lama kemudian Datang seekor pelinci Pelinci tersebut mengajak Tiwi bermain Tiwi, ayo kita bermain Jawab Tiwi Maen apa? Lancat-lancatan Tiwi pun lancat-lancatan dengan pelinci tersebut Tiwi pun terjatuh Karena belalainya yang panjang Aduh, sakit sekali Namun, pelinci sudah sangat jauh Lalu, Tiwi pun berjalan untuk mencari teman Dia menemukan teringgirang yang sedang berjalan Ia pikir ia akan mengikuti teringgiling tersebut Dengan berguling seperti teringgiling tersebut Namun, Tiwi kesusahan Lalu, tidak lama kemudian Ada seekor kanji yang mengajak Tiwi bermain Tiwi, ayo kita bermain Tiwi pun menjawab Ayo, kita bermain apa? Lalu, kanji pun menjawab Kita akan bermain Salto Nah, saat Kantil tersebut salto Tiwi pun terjatuh di sebuah sungai Lalu, ada teriakan hewan yang meminta tolong Tolong, tolong Tiwi pun mencari arah tersebut Nah, terdengar seperti di arah sana Tiwi pun mengejar arah orang yang teriak Lalu, Tiwi pun melihat api yang sangat besar membakar rumah dari salah satu hewan Semua hewan pun panik dan ingin membantu hewan tersebut Tapi, api pun tidak padam Tiwi pun lalu mencari sungai yang ada di dekat sana Tiwi pun menemukan sungai Lalu, ia mengambil air tersebut dari belalainya Lalu, ia mengeluarkan belalai air tersebut dari belalainya Lalu, api pun padam Teman-teman Tiwi menyeraki Tiwi Hooray, kamu hebat Tiwi Lalu, Tiwi pun tahu apa yang membuat dia senang dengan belalainya Sekarang, dia menjadi peniram tanaman di kebun Tuan Lebah Lalu, dia juga menjadi air pancuran di sungai bagi teman-temannya yang ingin mandi di sungai itu Nah, selesai Nah, itu dia cerita dari Devon Jadi, kita harus menjadi diri sendiri Jangan menjadi orang lain Itu saja cerita dari Devon Semoga bermanfaat Salam Literasi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax